Halo semuanya, ini adalah info gadget tentang Google Cardboard. Jadi, kemarin ada yang menanyakan kepada saya, pertama, saya beli di mana Google Cardboard? Jadi, saya beli di jakartanotebook.com. Nah, kalau misalnya di tempat lain juga ada di FJB Kaskus, juga banyak yang menjual Google Cardboard ini ya. Kemarin itu saya beli Rp30.000an. Nanti saya tulis di deskripsi biar teman-teman bisa melihat harganya sekarang kalau sudah turun. Kemudian, saya kemarin sempat bilang bahwa Google Cardboard ini hanya bisa dipakai di smartphone 4,7 inci ke bawah. Ternyata, smartphone 5 inci pun bisa digunakan di sini. Jadi, ini contohnya ada KCG3 Stylus, kita taruh di sini, bisa dipakai, digunakan, 5,5 inci ya. Jadi, dia bisa agak keluar sedikit ke sini, tapi tetap bisa digunakan. Satu lagi sebenarnya, kuncinya smartphone tersebut harus memiliki gyro sensor, seperti Xiaomi Mi 4i, dan juga harus memiliki layar paling tidak setidaknya Full HD. Kalau HD pun mungkin bisa, cuma hasilnya agak kurang maksimal ya. Masih ada sedikit pixelation di saat kita masuk ke Google Cardboard-nya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Kemarin teman-teman sudah melihat setup-nya dari Google Cardboard ini, jadi kita langsung masuk ke smartphone-nya, ya. Di sini Mi 4i kita masuk ke Google Play Store. Nah, di sini sudah ada aplikasi Google Cardboard ya. Kita cari, kata kuncinya Cardboard. Nah, ini dia Google Cardboard. Cardboard kita install dulu. Oke, sudah terinstall, kita buka. Ini dia, aplikasi Google Cardboard. Nah, kita harus men-scan QR Code yang ada di Google Cardboard ini. Nah, ini dia QR Code-nya. Kita scan QR Code-nya. Nah, sudah terscan. Kemudian, nah, di sini saya sudah memiliki satu aplikasi VR, yaitu Roller Coaster. Namun, teman-teman bisa mencari aplikasi VR yang lain di sini. Ya, bisa dilihat ya, banyak aplikasi-aplikasi VR sekarang. Ada yang lain juga, seperti aquarium juga bisa ada, ya. Sekarang saya akan memilihatkan cara kerja dari Google Cardboard. Cardboard kita, saya kebetulan di sini mempunyai, sudah mempunyai aplikasi roller coaster VR. Kita coba. Nah, jadi sebenarnya, untuk device 5 inci seperti Mi 4i yang agak kecil bodinya, itu saat masuk ke sini, memang agak goyang-goyang. Karena kalau kita tutup, dia akan seperti ini. Jadi, dia tidak mengikat ya. Jadi, mungkin teman-teman akan merasa terganggu. Namun, tidak apa-apa. Karena memang kalau sudah Full HD, justru lebih bagus. Kemudian, kita bisa lihat di dalam sini, tidak akan terlihat mungkin. Karena, ya, seperti itu ya. Kita lihat ya, di lensanya. Kita, saya jalankan dulu. Jadi, selama teman-teman memakai ini, teman-teman juga harus mengikut, memutar badan teman-teman, sesuai dengan arah dari si, virtual reality ini. Kita bisa lihat ya. Nah, seperti contohnya. Jadi, dia terbagi atas dua, kiri dan kanan, untuk di masing-masing lensa. Kemudian, sudah kita bisa lihat. Jadi, teman-teman mungkin tidak akan merasakan bagaimana virtual reality saat di video ini. Karena saya juga baru merasakannya setelah saya memegang Google Cardboard ini. Ya, bisa dilihat seperti itu ya. Nah, jadi, dia akan jalan terus. Jadi, itu dulu ya. Seperti itu. Jadi, itulah virtual reality. Bagi teman-teman yang penasaran seperti apa sih virtual reality itu. Jadi, teman-teman bisa merasakan berada di rollercoaster. Serius, beneran deh. Kalau teman-teman merasakan rollercoaster ini, itu seperti rollercoaster beneran. Jadi, itu dulu yang dapat saya sampaikan di info gadget kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe Yesam Gadget, dan follow Twitter kami di at Yesam Gadget ID. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.